Peace semuanya. Berikutnya Denny Agustian berbagi video wisata tentang Pulau Gililabak. Nah kalau ini aku baru dengar, kalau udah dengar gili-gili tuh biasanya apa ya, deket-deket sana Bali gitu berganti. Ini beda letaknya, jadi letak pulau ini tepatnya ada di Tenggara Pulau Matura. Kita simak sama salah videonya. Bagi penggemar wisata pantai, lokasi yang satu ini bisa menjadi tujuan di akhir pekan. Pulau ini terletak di sebelah Tenggara Pulau Madura, namanya Pulau Gililabak. Untuk bisa sampai ke Pulau Gililabak, wisatawan bisa menyebrang dari Pulau Talango. Salah satu transportasinya yaitu menggunakan perahu nelayan. Satu perahu bisa memuat hingga 10 penumpang. Tarifnya 200 ribu rupiah untuk perjalanan pulang dan pergi. Perjalanan ditempuh sekitar satu jam menggunakan perahu. Nama perjalanan tak akan terasa, karena wisatawan bisa sambil menikmati pemandangan di sekitarnya. Tapi jangan lupa untuk melihat kondisi cuaca. Jika gelombang laut sedang tinggi, ada baiknya wisatawan menunda perjalanan. Pulau Gililabak bagaikan pulau pribadi karena masih jarang wisatawan yang berkunjung. Saat kapal bersandar, pasir putih akan menyapa wisatawan yang datang. Jadi memang di sini itu memang patut dikunjungi ya. Dan kita nggak sia-sia perjalanan ke sini. Kita menurut orang di sini itu nggak sia-sia memang. Kita benar-benar puas. Burung-burung yang bermain di sekitar pantai menjadi pemandangan lain. Karena masih jarang pengunjung yang datang, di sini hampir tidak ada fasilitas bagi wisatawan. Ada baiknya wisatawan mempersiapkan sendiri kebutuhan yang diperlukan termasuk makanan. Terima kasih telah menonton!